Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 Jadi, estimasikan laju transfer I slash 0 agregat maksimum dalam sistem ini Untuk mengestimasi laju transfer I slash 0 agregat maksimum Hitung kapasitas transfer dari semua perangkat Yang pertama, DX Drive 2 x 800 KB sama dengan 1600 KB per second Yang kedua, Magnetic Tape Drive 2 x 200 KB per second sama dengan 400 KB per second Yang ketiga, Line Printer 2 x 6.6 KB per second sama dengan 13.2 KB per second Yang keempat, Card Reader 2 x 1.2 KB per second sama dengan 2.4 KB per second Yang kelima, VDT Terminals 10 x 1 KB per second sama dengan 10 KB per second Jadi, total laju transfer I slash 0 agregat Jadi, kita jumlahkan semua hasilnya tadi ya Ada 1600 ditambah 400 ditambah 13.2 Ditambah 2.4 ditambah 10 Sama dengan 2025.6 KB per second Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 Jadi, kita akan menjawab satu persatu ya Dari A Format alamat logis prosesor Nomor halaman 32 halaman sama dengan 5 bit Offset halaman 2 KB sama dengan 2048 bytes Sama dengan 11 bit Jadi, format alamat logis prosesor Jadi, format alamat logis prosesor 5 bit Nomor halaman Tambah 11 bit offset halaman Sama dengan 16 bit Selanjutnya, B Pengaruh pengurangan ruang memori fisik Jika ruang memori fisik berkurang setengahnya dari 1 MB menjadi 512 KB Jumlah halaman fisik 2 pangkat 19 Bahagi 2 pangkat 11 Sama dengan 256 halaman fisik Tabel halaman harus memetakkan 32 halaman logis ke 256 halaman fisik C Panjang dan lebar tabel halaman Panjang 32 entry untuk 32 halaman logis Lebar 8 bit untuk 256 halaman fisik Lanjutnya, nomor 3 Berikut adalah penjelasan teoritis untuk setiap instruksi yang diminta A Pindah register ke register Ini adalah operasi yang memindahkan nilai dari 1 register ke register lain Dalam MIPS, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan instruksi add dengan offhand Kedua sebagai $0 Yang berarti tidak ada perubahan pada nilai yang dipindahkan B Increment Decrement Increment menambahkan nilai dalam register dalam 1 Dalam MIPS, hal ini dapat dilakukan dengan instruksi add dengan nilai immediate 1 Decrement mengurangi nilai dalam register dengan 1 Dalam MIPS, hal ini dapat dilakukan dengan instruksi add dengan nilai immediate minus 1 C Complement Melakukan complement bitwise membalik setiap bit pada nilai dalam register Dalam MIPS ini dapat dicapai dengan instruksi add dengan salah satu operan sebagai $0 D Niget Mengubah nilai dalam register menjadi negatif Dalam MIPS ini dapat dicapai dengan instruksi sub Dimana operan pertama adalah $0 mengurangi nilai dalam register dari 0 Yang terakhir, eh, clear Mengatur nilai dalam register menjadi 0 Dalam MIPS ini dapat dilakukan dengan instruksi add dengan kedua operan dan ketiga sebagai $0 Yang terakhir, saya akan menjawab nomor 4 Protokol mesi di case L1 dan L2 Keempat status, modif, exclusive, share, invalid Diperlukan case L1 untuk menjaga konsistensi dan koherensi case Terutama dalam sistem multiprofesor Yang pertama itu modif Baris case itu dimodifikasi, exclusive, baris case hanya ada di case tersebut Share baris case itu juga ada di case lain Invalid, baris case ini tidak valid Status yang dihilangkan secara teori, status exclusive Dapat dihilangkan karena case L1 biasanya hanya diakses oleh satu prosesor Namun dalam praktik, status ini tetap dipertahankan untuk sederhanaannya sebagai desain koherensi case Terima kasih telah menonton!